Bertemu kembali dalam Youtube Paiti Berita Hari Ini Pelakon pengacara dan pelawak Jigi 34 ada berbincang dengan istrinya yang juga atlet terjun negara Nur Dhabita Sabri 24 mengenai ketidakselesaan istrinya itu mengenakan pakaian renang sewaktu beraksi dan dipertuntunkan kepada umum sebelum mereka mendirikan rumah tangga Jigi berkata istrinya akan memaklumkan kepadanya jika ada pihak keluarkan satu format pakaian baru untuk menutup aurat Dhabita sendiri akan menyokong dan memakainya Sebelum kami ambil keputusan berkahwin, dia minta izin terlebih dahulu untuk terus aktif sehingga Soekan Olimpik 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat Namun jika dia tidak diperlukan, dia akan berhenti awal Tapi memandangkan pelapis baru pun masih dalam proses pencarian lagi, jadi dia masih berhikmat katanya Jigi berkata buat masa ini, dia enggan menyelayan segala komen negatif terhadap pemakaian istrinya yang kini beraksi di Sukan Asia, Hanzhou, China Menurutnya sebagai suami, dia sentiasa menyokong dan memahami etika pemakaian istrinya yang perlu berpakaian baju renang sewaktu latihan atau perlawanan Selagi dia masih diperlukan untuk berhikmat demi negara, saya akan sentiasa menyokong dan faham situasinya Susulan kejayaan Dhabita dan Datuk Pandalila Rinong meraih gangsa dalam acara 10 Meter Platform Seri Irama Wanita di Sukan Asia Jigi berkata pada awalnya, dia tidak membenarkan istrinya menyertai acara itu Saya tak benarkan Dhabita serta Sukan Asia kerana dia masih menjalani rawatan selepas mengalami kecederaan pergelangan tangan pada Julai lalu Kalau ikutkan keadaan kesihatannya masih belum mengizinkan, dia untuk beraksi tapi demi semangat untuk negara, dia yakinkan dirinya mampu buat yang terbaik Sebelum kawin, dia sudah ajak saya berbincang banyak perkara termasuk isu pemakaiannya dalam Sukan Terjun Menurutnya, sebagai suami, dia sentiasa menyokong dan memahami etika pemakaian istrinya yang perlu berpakaian baju renang sewaktu latihan atau perlawanan Itu saja pemakaian rasmi Sukan untuk acara Terjun Kalau orang lain nak bercakap, saya tak boleh buat apa karena mereka akan tetap mencari salah katanya Alhamdulillah tak sangka kejayaan berpihak kepadanya Orang boleh cakap kenapa hanya menanggangsa tapi itu dia berada di situ pun adalah satu pencapaian besar katanya Apa-apa pun, terima kasih telah menonton WeTopYT Jangan lupa subscribe